Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mahasiswa Universitas Juanda dan IISIP Yapisbiak Program Studi Administrasi Publik Bertemu kembali dalam materi yang ketiga ya Tentang bentuk-bentuk organisasi Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sebelum kita mulai perkulian Mari kita baca doa terlebih dahulu Untuk yang beragama Islam silahkan baca fatihah Untuk yang non-muslim silahkan menyesuaikan ya Al-Fatihah dimulai Selesai Baik, slide selanjutnya Nah, dalam bentuk-bentuk organisasi kita kenal ya Kita bedakan ada tiga pola utama bentuk organisasi Ada yang disebut dengan organisasi lini Ada yang disebut dengan organisasi staff Ada yang disebut dengan organisasi lini dan staff Nah, organisasi lini ini adalah bentuk Biasa juga disebut sebagai bentuk militer Yaitu bentuk lurus atau bentuk garis Nah, ini merupakan terutama bentuk organisasi pada organisasi yang sifatnya klasik ya Terutama organisasi yang masih sederhana Tokoh yang menyarankan untuk menggunakan ini Ini antara lain adalah Henry Payol ya Kemudian, bentuk staff Bentuk staff ini adalah fungsional Nah, kalau bentuk lini itu biasanya Pada organisasi yang sifatnya yang ada jabatan struktural ya Sedangkan staff ini yang ada pada organisasi yang memiliki jabatan fungsional Di sini ada tokohnya Fradley Quinsel Taylor Dengan konsepnya tentang time and motion study Nah, untuk yang bentuk staff ini Bukan berarti staff bawahan di sini ya Tapi staff ini adalah bentuk fungsional Misalnya, misalnya gini Di dalam sebuah organisasi badan perencanaan pembangunan daerah Nah, itu kan ada yang disebut dengan pejabat struktural Ada yang disebut dengan pejabat fungsional Pejabat fungsional contohnya adalah perencana Dia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan Tetapi bisa memberikan nasihat atau arahan kepada pejabat struktural ya Nah, bentuk lini dan staff Artinya dalam sebuah organisasi itu Ada gabungan Ada yang disebut dengan bentuk lini Ada yang disebut bentuk staffnya Artinya ada pejabat strukturalnya Ada pejabat fungsionalnya Contoh tadi di badan perencanaan pembangunan daerah Atau di universitas Universitas misalnya ada pejabat strukturalnya Menggunakan bentuk lini Nah, ada fungsionalnya dosen Dosen itu sebetulnya termasuk jabatan fungsional Sedangkan misalnya karyawan, staff Staff yang kita sebut dengan tenaga kependidikan Itu biasanya itu adalah jabatan struktural ya Nah, ini bentuk lini Nah, dalam bentuk lini Setiap organisasi itu membutuhkan sebuah Suatu ketegasan ya Nah, apakah seseorang atau lembaga itu sebagai staff atau lini Karena kedua fungsi itu secara prinsip berlainan Tetapi memang dalam organisasi itu ada yang memang melakukan pembagian tugas Atau bentuk organisasi itu sebagai bentuk lini Ada juga yang menggunakannya, menggunakan staff saja Tetapi ada yang menggambungkan kedua-duanya Biasanya pada organisasi kolegial itu bentuknya bentuk staff Artinya semua orang dalam organisasi itu adalah fungsional Tenaga ahli misalnya ya Dia hanya bertanggung jawab satu kepada pimpinannya Tetapi kalau yang bentuk organisasi birokrasi misalnya Atau bentuk organisasi biasa Maka lebih banyak menggunakan lini atau campuran Antara lini dan staff ya Di sini contoh lini langsung memimpin orang Jadi lini itu ada atasan dan bawahan Ada anak buah Ada staff di bawahnya Staff di sini bukan staff fungsional ya Tapi staff dalam arti Anggota organisasi Nah lini juga memberikan servis Mengatur tindakan orang atau bawahan yang dipimpinnya Menarik pajak, melaksanakan tindakan operasional Melaksanakan polisi yang telah disahkan oleh badan legislatif Lini juga mempunyai commanding position Jadi punya posisi untuk memerintah Jadi punya posisi untuk memerintah kalau lini itu ya Sedangkan staff hanya memberi bantuan atau pelayanan kepada lini Jadi staff itu sebetulnya tidak punya kewenangan untuk memerintah Tidak punya kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan Jadi staff itu hanya mengarahkan Hanya memberi nasihat Terutama kepada pejabat lini ya Lini adalah mereka yang berhubungan dengan fungsi mengerjakan Sedangkan staff berhubungan dengan fungsi menasehati Atau memberikan arahan Nah tugas lini yang utama membuat keputusan, pertanggung jawaban Menafsirkan kebijakan dan mempertahankannya Kemudian masalah manajemen pendapat umum Ini untuk tugas lini ya Slide selanjutnya Tugas lini dalam tingkat administratif ya Dalam tingkatan yang sifatnya administratif Nah atau sifatnya karir ya Pertama tadi memberi nasihat, saran, dan pertimbangan Kemudian membuat program kerja Memperhitungkan biaya Mempertahankan kapasitas produksi Membuat analisa dan perbaikan organisasi Atau metode Membuat job description Job analysis Position classification Kemudian mempertanggung jawabkan kepada pejabat politik Pada taraf terakhir Kemudian fungsi lini di dalam eksekutif adalah bertindak Sedangkan staff adalah berpikir Jadi kalau lini itu 2x Sedangkan staff itu 2 think ya Staff yang berpikir Kemudian memberikan saran, nasihat, pertimbangan kepada pejabat lini Tetapi bukan berarti pejabat lini itu tidak juga Tidak bisa memberi nasihat atau saran atau pertimbangan Hanya bedanya kalau pejabat lini itu bisa langsung melaksanakan Mengambil tindakan Mengambil perintah Dan mengkoordinasikannya kepada anggota organisasi di bawahnya Selain berikutnya Nah Pengetahuan pejabat karir Jadi seorang pejabat karir Pejabat karir itu adalah pejabat lini Yang harus dimiliki oleh pejabat struktural atau pejabat lini Itu adalah kemampuan administratif Ada administrative ability, technical ability, dan technical know-how Jadi selain kemampuan administratif Pejabat lini itu harus punya kemampuan teknis Kemampuan teknis yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya Tapi juga ada technical know-how Kemampuan memecahkan berbagai macam persoalan Yang dihadapi ketika dia melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kadang-kadang misalnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu Tiba-tiba menghadapi sebuah masalah tertentu yang sebelumnya tidak ada Yang sebelumnya tidak dipelajari dalam kemampuan teknis Tetapi itu tiba-tiba ada Nah seorang pejabat lini harus mampu memecahkan berbagai masalah tersebut Jadi harus punya kemampuan technical know-how Selanjutnya slide selanjutnya berkenaan dengan organisasi staff Atau bentuk organisasi staff Nah staff ini hanya memberi nasihat Kepada siapa? Tentu kepada pejabat lini Nah orang-orang yang mencurahkan waktunya untuk berusaha mengetahui dan fungsi perencanaan Jadi memberikan saran kaitannya dengan perencanaan Fungsi dari staff militer Misalnya dalam organisasi militer Merencanakan, memberi nasihat, membantu para opsir yang berwenang Memberi perintah, mengobservir tetapi tidak untuk memberi perintah Jadi opsir yang berwenang memberi perintah maksudnya ya Jadi si staff ini memberi nasihat kepada opsir yang berwenang memberi perintah Tetapi staffnya tadi tidak memberi perintah Fungsi dari staff dalam kalangan sipil atau pemerintahan juga sama Di sini pada prinsipnya adalah mempelajari masalah administrasi Merencanakan, memberi nasihat, observasi tetapi tidak untuk memimpin ya Slide selanjutnya Berkenaan dengan bagan organisasi Menurut Henry G. Hodges Bahwa bentuk organisasi itu ada lima Ada yang bentuknya piramid Ada bentuk horizontal Ada bentuk vertika Ada bentuk lingkaran Ada juga bentuk lukisan Bentuk piramid berarti CEO atau top management itu ada pada bagian atas ya Ada satu Kemudian nanti di bawah CEO Di bawah top management Ada yang disebut dengan middle management Middle management itu bisa tiga sampai lima orang atau lima posisi ya Kemudian nanti dari top management, middle management, ke bawah low management Ini semakin luas bisa tujuh sampai sembilan Nah dari low management ke staff itu juga bisa semakin lebar, semakin luas ya Bisa sembilan sampai tiga belas Tetapi kalau pekerjaannya homogen, sehomogen mungkin Low management itu bisa memimpin sampai empat puluh orang Tapi kalau pekerjaannya beragam maka semakin sempit, semakin terbatas gitu ya Bentuk piramid ya seperti piramida Seperti segitiga, jadi di atas runcing ke bawah lebar Nah bentuk horizontal Organisasi bentuk horizontal ini Membuat atau menempatkan posisi top management itu di samping Kemudian baru ke samping Dari samping kiri ke samping kanan Sedangkan bentuk vertikal itu dari atas ke bawah Tetapi lebih ramping dibandingkan dengan piramida Kalau piramida kan lebih lebar ke bawah gitu ya Tapi ini lebih tinggi, lebih ramping Kalau anak muda sekarang itu nyebutnya jangkis gitu ya Bentuk lingkaran biasanya pada organisasi internasional Misalnya PBB Ada bentuk lingkaran penuh, ada bentuk setengah lingkaran Dimana pimpinan itu ditempatkan di tengah Kemudian delegasi-delegasi atau komisi-komisi Itu ada di samping-sampingnya Seperti sebuah lingkaran Atau setengah lingkaran Nah bentuk lukisan ini menggambarkan bentuk departementarisasi Atau penamaan dari DPC-DPC berdasarkan lukisan Misalnya Kalau kita pakai bentuk lukisan ya Ketika menggambarkan departemen kepegawaian Misalnya dilukis menggunakan orang Tapi kalau menggunakan misalnya departemen keuangan Di situ dilukisnya pakai uang misalnya dan seterusnya Kalau ada departemen pemakaman Ya makam lah gitu ya Mungkin yang digambar di situ ya Baik Slide berikutnya Nah sementara kalau kita melihat dari isinya Maka bagan itu dapat dibedakan empat macam Yang pertama bagan struktura Yang kedua bagan fungsional Yang ketiga bagan jabatan Yang keempat bagan nama Bagan struktura itu berarti yang digambarnya Strukturnya saja Sedangkan bagan fungsional Yang digambar adalah fungsi-fungsinya Bagan jabatan Itu kaitan dengan jabatan Jabatan dalam organisasinya Sedangkan bagan nama Nama orang atau nama pejabatnya Ya itu biasanya digunakan Dalam membuat struktur organisasi Di beberapa organisasi Baik demikian Mata kuliah hari ini Yang berkenaan dengan materi Tentang bentuk-bentuk organisasi Semoga bisa ditangkap oleh mahasiswa semua Bisa memahami dan bisa menganalisis Organisasi-organisasi di sekitar Anda sekalian Apakah menggunakan bagan struktura Bagan fungsional Bagan jabatan Atau bagan nama Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!